Semburan air bercampur gas dan belerang setinggi 50 meter muncul di sekitar lokasi Panti Asuhan di Gerobogan, Jawa Tengah. Semburan yang semakin meningkat memaksa aktivitas Panti Asuhan dihentikan waktu yang tidak ditentukan. Warga desa Karanganyar, kecamatan Purwoda di Gerobogan, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya semburan lumpur setinggi hampir 50 meter. Semburan terjadi di sebuah lubang pengeboran sumur di lahan milik Geya Saniatama Center yang dibuat sejak Rabu lalu. Semburan menguat saat dilakukan pemasangan pipa paralon di sekitar titik pengeboran pada Sabtu pagi. Saat pengeboran itu belum ada tanda-tanda seperti yang terjadi saat ini. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kemudian setelah pipa-pipa itu diangkat, baru dimasukkan paralon, setelah ada sedikit penanan air itu. Satu meter, itu masih di sore. Mungkin pagi, sekitar jam 6 itu naik, nanti udah ke-3. Sedangkan jam 10-an, sekitar jam 10 pagi, mulainah ada petan nanti sore, itu semburan setinggi. Hingga kini bau belerang masih menyengat dan bisa membahayakan jiwa jika intensitas belerang semakin meningkat. Selain itu, semburan gas bercampur pasir, lumpur, dan belerang ini juga merendam areal persawahan di sekitar semburan. Pihak kepolisian Gerobokan Jawa Tengah memasang garis polisi, kurang mengantisipasi perhatian warga yang ingin melihat semburan. Akibat semburan ini, seluruh aktivitas di Yayasania Taman Center terpaksa dihentikan sementara waktu. Dari Gerobokan Jawa Tengah, Rustama Nusantara, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!